Halo selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya Liao Budi Di trading tips kali ini kita akan bicara mengenai Unconvert Zone Seorang trader harus selalu berada pada area yang tidak nyaman Dan seorang trader profesional tahu bahwa mereka memang harus berada pada zona tersebut Unconvert Zone Kenapa? Kenapa kita harus berada pada zona tidak nyaman ini? Kapan kita menikmati kenyamanan ini? Zona tidak nyaman di sini ingin memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa menjadi seorang trader memang bukanlah perkara yang mudah Untuk eksis dalam trading bukanlah perkara yang sederhana Kita perlu selalu berada pada wilayah yang tidak pernah nyaman Banyak motivator mengatakan bahwa ketika kita masuk ke dalam zona nyaman atau convert zone Saat itulah pertumbuhan atau perkembangan kita berhenti Nah ini sesuatu yang berbahaya buat seorang trader Karena yang dilakukan oleh trader adalah sesuatu yang monoton Mereka hanya mengulangi apa yang sudah terjadi Mereka hanya mengulangi apa yang sudah mereka buktikan di transaksi-transaksi sebelumnya Mereka hanya mengulangi proses itu berulang-ulang Itu yang dilakukan oleh trader Trader sejak awal itu harus mempersiapkan diri untuk berada di dalam kondisi yang tidak nyaman Karena setiap kali kita sudah melakukan profit taking terhadap sebuah transaksi Berarti proyek itu sudah selesai Kita harus mulai lagi dengan proyek selanjutnya Dengan cara yang sama yang kita lakukan terhadap proyek-proyek yang sudah terjadi sebelumnya Jadi setiap transaksi jika itu sudah diakhiri Berarti proyek dari transaksi tersebut sudah selesai Maka kita harus mengakhiri dan menganggap itu sudah selesai Yang harus dilakukan trader kemudian adalah Mempersiapkan diri lagi untuk proyek selanjutnya Kita buka lagi posisi yang baru Nah sebelum kita melakukan pembukaan posisi yang baru Yang kita lakukan adalah persiapan kembali Yang kita lakukan adalah research kembali Analisa kembali Teman-teman mungkin bisa memperhatikan trader itu seperti seorang arsitek Seorang arsitek jika dia sudah selesai dengan satu proyeknya dia Maka dia perlu mengulangi kembali ilmunya, tekniknya pada proyek selanjutnya Karena yang dihadapi oleh seorang arsitek kliennya berbeda-beda Dia tidak mungkin bisa menyodorkan desain dari klien sebelumnya kepada klien yang baru Karena klien tersebut membayar dia mahal untuk merealisasikan pikiran dari klien tersebut ke dalam gambar Demikian juga dengan trader Yang dilakukan oleh trader adalah Mengulangi kembali proses yang sama berulang-ulang Untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau kita sebut sebagai profit konsisten di dalam trading Jadi yang dilakukan oleh trader sekali lagi adalah hal yang monoton Mereka melakukan riset, melakukan analisa dengan pola dan teknik yang sama Menyusun semua riset dan analisa tersebut ke dalam trading plan Dan mengeksekusi rencana tersebut menjadi action plan Kemudian menunggu, menunggu pasar mengkonfirmasi opini mereka Teman-teman melihat nggak sebuah proses yang diulang terus yang dilakukan oleh seorang trader Mereka hanya menunggu sinyal daripada trading sistem mereka Setelah itu mereka baru melakukan aksi, melakukan action Jadi bayangkan teman-teman jika teman-teman setelah selesai dari sebuah transaksi dan mendapatkan profit Kemudian menikmati profit tersebut Lupa dengan pengulangan proses tersebut Maka teman-teman sesungguhnya membuat proses peningkatan level kita menjadi berhenti Jadi menjadi seorang trader harus siap untuk berada pada zona tidak nyaman ini Berada pada sebuah proses yang monoton yang terus menerus berulang dan terus menerus menghasilkan Itu yang dilakukan oleh trader Mereka punya goal yang long term, mereka punya goal yang panjang Dan mereka akan berusaha untuk mencapai goal tersebut Itu sebabnya kenapa trader jangan pernah berpuas hati Jangan pernah sudah merasa bahwa saya sudah menghasilkan profit Saya sudah mulai profit konsisten Maka ini saatnya saya menikmati Betul, ada waktunya teman-teman menikmati hasil yang ada Tetapi teman-teman jangan pernah lupa untuk akhirnya menjadi nyaman pada keadaan tersebut Lupa mengulangi proses yang monoton ini Jadi teman-teman sekali lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman bahwa berada pada kondisi nyaman Berada pada sebuah kondisi yang comfort itu adalah kondisi yang berbahaya Silahkan teman-teman evaluasi apakah saat ini teman-teman sedang berada di kondisi itu Jika iya, mari kembali sadar dan mulai kembali proses yang monoton tersebut Menjadi seorang trader yang profesional Berarti trader tersebut bersedia dan selalu tahu bahwa mereka harus berada pada kondisi yang tidak nyaman Sampai target, goal, tujuan jangka panjang mereka tercapai Di dalam trading sebenarnya kita hanya melakukan pengulangan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya Ya oleh sebab itu trader harus sejak awal mempersiapkan diri untuk berada pada kondisi yang tidak nyaman Saat trader sudah berada pada kondisi yang nyaman Maka kita sudah tahu itu adalah saat-saat di mana trader tersebut akan berakhir karir Karena mereka sudah mulai menikmati hasilnya tetapi lupa melakukan pengulangan pada proses tersebut Lama-kelamaan profit tersebut akan habis Profit tersebut tidak terjadi yang namanya compounding di sana Teman-teman akan kehilangan kesempatan, kehilangan peluang untuk menikmati keajaiban dari prinsip compounding di sini Albert Einstein mengatakan bahwa keajaiban dunia yang ke-9 adalah compounding Teman-teman juga bisa lihat bagaimana proses compounding ini memberikan kepada kita hasil yang maksimal dari salah satu video saya Linknya ada di deskripsi, saya taruh di deskripsi Teman-teman bisa perhatikan kembali bagaimana proses compounding itu terjadi Dan itu bukan terjadi dalam waktu yang singkat Bayangin teman-teman jika teman-teman sudah merasa nyaman dan teman-teman stop dan mulai menikmati hasilnya Saat itu juga compoundingnya berhenti Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hasil dari yang kita hasilkan selama ini Kerja keras kita selama ini perlu dihargai, betul Tetapi jangan sampai teman-teman tenggelam di dalam kenyamanan itu Itu sama halnya dengan teman-teman tenggelam dalam eforia pasar Sehingga lupa untuk melakukan profit taking Yang ada adalah jika teman-teman mengikuti eforia yang terjadi di pasar Keuntungan yang tadinya sudah teman-teman dapatkan pelan-pelan tergerus Itu adalah kondisi nyaman Oleh sebab itu trader harus sejak awal mempersiapkan diri untuk berada di area yang unconvert ini Setiap transaksi jika sudah diakhiri berarti proyek tersebut sudah selesai Dan trader harus mempersiapkan diri untuk proyek selanjutnya Itu yang dilakukan oleh trader Mengulangi terus hal yang monoton ini Lakukan research, analisa dengan pola dan teknik yang sama Susun semua research dan analisa tersebut ke dalam trading plan Eksekusi rencana tersebut menjadi action plan Klik buy, klik sell Kemudian menunggu pasar mengkonfirmasi opini Itu hard work kita Itu kerja keras kita yang monoton itu Justru karena monoton Jangan sampai teman-teman juga tenggelam di dalam kenyamanan monoton tersebut Yang perlu teman-teman melakukan adalah secara unconsciously melakukan hal tersebut Sama seperti kita mengemudi mobil Karena sudah sering melakukannya Maka kita bisa menyalakan send ke kiri Mau belok ke kanan secara otomatis bisa menyalakan send ke kanan Dan seterusnya Itulah yang kita lakukan di dalam trading Yang dilakukan oleh trader adalah hal yang monoton ini Kerja keras kita adalah melakukan research, analisa dengan pola dan teknik yang sama dalam trading system kita Dan semua research dan analisa tersebut kita tuangkan dalam trading plan Dan eksekusi rencana tersebut dalam action plan Kemudian waiting Pasar mengkonfirmasi opini kita Demikian teman-teman video kita kali ini Semoga bermanfaat Silahkan like, share, dan subscribe Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Salam Tim Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Ok Bye Terima kasih telah menonton!